Uji kompetensi keahlian atau yang sering disebut dengan UKK merupakan aspek penting yang dijalani siswa SMK untuk menyiapkan diri di dunia industri. Di tengah peluang dan persaingan dunia industri yang semakin ketat, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK harus mampu menghasilkan lulusan dengan keahlian dan kompetensi yang memenuhi standarisasi. Pelasanan Uji Kompetensi Keahlian UKK merupakan tahap akhir dalam proses pembelajaran yang wajib dilaksanakan Sekolah Menengah Kejuruan. UKK ini sangatlah penting bagi siswa SMK, khususnya SMK Pariwisata, untuk mematangkan kaliannya sehingga siap untuk langsung terjun ke dunia industri. Salah satu SMK Pariwisata, SMK Pegeri 3 Denpasar berkomitmen mencetak lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. Salah satu upayanya adalah konsisten menggelar UKK. Menurut Kepala SMK Pegeri 3 Denpasar, Ineng Ahmadiyadnyana, di tengah persaingan yang sangat ketat, semakin banyak SMK Pariwisata tumbuh di kota Denpasar, UKK selalu menekankan siswanya untuk selalu bekerja dan belajar dengan serius, sehingga mampu bersaing di dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, kalau sudah kerjasama ini, baik kemudian apa yang ada di Dudi, apa yang harus di, apa namanya, yang harus dikerjakan di Dudi. Itu kita lakukan di sekolah. Kita tidak juga, intinya untuk mendatangkan orang-orang yang, apa namanya, mempunyai tugas di Dudi, untuk datang ke sekolah. Sematara menurut perwakilan dari penguji UKK, Igusti Nguramade Suparsa, uji kompetensi kalian ini sangat penting untuk menguji keterampilan siswa yang telah dipelajari selama hampir 3 tahun duduk di bangku SMK. UKK tidak hanya menguji kompetensi siswa di bidang yang digeluti, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dunia industri terhadap sumbernya manusia yang akan diserap nantinya. Saya lihat peluang mereka sebenarnya cukup besar ya, kalau saya lihat yang hari ini di SMKP Meridika, dan apa yang saya lihat mereka meratakan dan yang diujikan pada hari ini, sebenarnya sudah mirip dengan hotel sekali.